hai hai tambahan videonya ya ini tampungan dari buangan tadi ini memang eh saya pakai untuk nampung oli juga jadi yang terlalu bersih sih wadahnya cuman untuk ininya ya enggak ada karet dada apa ya jadi memang perawatan aja itu kenapa kok saya ndak melakukan flashing dengan air sampai bening ya ya tujuannya saya juga nggak ingin ninggalkan air di dalam supaya radiator kulennya lebih murni ini radiator kulennya tadi yang ini kira-kira separuh yang ini satu tapi masih sisa ternyata tapi sisa seperempat jadi kira-kiranya dia anggap satu separuh lah satu separuh nanti buat tambah-tambah kulennya ini kapasitasnya Hai 4 liter ya ini bedanya dengan yang botol kuning ini tidak ada eh apa glicolnya tapi ada anti-karat dan pelumasnya ya itu di mineralize motor korisien inhibitor ya lebih pencegah karat untuk memprotekkan itulah metal hosis dan hal skorosien memperoleksi melumasi waterpump ya kaki atau protek air cooling metal untuk aluminium leak detection teknologi nah ini katanya kalau dikasih nanti itu glowing tapi enggak pernah coba ya saya enggak punya juga bedanya itu berarti bukan disini saya bacanya mungkin di websitenya jadi yang merah ini itu eh tanpa glicol setahu saya seinget saya Oke tapi fungsi rush inhibitor nya dan pelumasnya untuk waterpump itu ada Oke demikian kita lanjut tunggu eh sampai kipasnya temperaturnya 82 Oh ya kita kalau mau cepet ukep lagi mestinya kap mesinnya ditutup aja biar eh keukep mesinnya lebih cepet panas kita siap-siap kita sunggertan dulu ini apa repot hari ini Hai sambil nunggu bisa sambil ngamati angkat tadi selang dilepas tadi apakah masuknya sudah eh apa namanya Hai ndak bocor lagi apa enggak jadi sudah kita cek enggak bocor nanti gampang kita bisa siram air dulu biasanya pasti akan hijau ya karena tadi kan banyak bulan yang Oh berjeceran kita semprot pakai selang air biasa gitu sampai bening enggak ada semu-semu hijau jadi artinya kita tahu enggak ada kulan di sana nanti kita pakai beberapa hari bisa kita coba semprot lagi harusnya air yang turun jatuh ke bawah itu juga bening tanpa ada semu hijau kalau ada semu hijau artinya masih ada kebocoran mungkin meski dikit ya Nah itu enaknya pakai kulan bisa deteksi seperti itu berdasarkan warna ya Hai kini kap mesin sudah kita tutup Hai ini sampai nunggu mau setel AFR lagi juga bisa sebenarnya kemarin masih belum puas sebenarnya saya Hai tak tunggu Otau 86 lumayanlah otau 86 lumayanlah otau 81 luta otau 82 m ini sudah 12 menit ini ya saya jalankan aplikasinya itu kelihatannya idle time nya 12 menit 17 detik jadi memang lumayan lama nunggu mesti sabar sih makanya enaknya kalau pakai OBD gini saya pantau handphone nya saya tinggal sarapan sambil handphone nya saya letakkan depan saya jadi kita tidak harus nunggu di depan atau di dalam mobil cuma berhubung ini untuk konten youtube, konten video ya agak ribet dikit lah tidak apa-apa kita tunggu sampai temperatur di apa 98, 99 harusnya nanti kipas radiator nya muter kemudian temperatur nya harusnya turun kemudian di sekitar 94 ya kalau gak salah kipas radiator nya akan berhenti berputar itu artinya dia sudah benar nih proses bleeding nya tapi kalau misal 99 kipas nya muter temperatur terus naik 102 105 itu mending itu biasanya kipas nya akan muter nya makin kencang kita mending matikan aja itu dari pengalaman artinya bleeding nya kurang nah kalau terjadi seperti itu gimana relax aja kita matikan mesinnya biarkan aja buka cup mesinnya biar lebih cepat dingin gak apa-apa tapi jangan buka tutup radiator nya nyembur nanti biarkan aja kita penuhi reservoir kita isi sampai full beneran full botol ya terus kita tutup lagi udah tinggalkan aja biarkan 2 jam 3 jam itu sampai benar-benar dingin harusnya nanti setelah dingin air di reservoir itu akan lumayan banyak berkurang karena kesedot mengantikan udara yang kejebak tadi nah biasanya sih biasanya kalau sudah seperti itu kita bisa langsung start mesinnya kita tunggu harusnya setelah itu akan membaik dalam pengertian begitu 98 99 kipasnya muter tapi temperat itu gak terus naik akan turun sampai 94 kipasnya mati biasanya tanpa diapa-apain pun seperti itu tapi kalau mau tadi sebelum di starter juga boleh setelah dingin ya setelah 3 jam 2 jam gitu kita buka tutupnya harusnya sih penuh kalau kita tadi bleedingnya sudah lumayan banyak tapi kalau tidak ya kita tambahkan lagi terus kita ulang prosesnya kita tunggu sampai benar-benar bisa kipasnya itu cycle hidup mati hidup mati harusnya sudah cukup nah ini masih 92 cukup lama tapi ini benar-benar saya hidupkannya ya setelah diisi ulang jadi mulai awal start start kita ngerjakan itu saya gak hidupin mesin sama sekali langsung kita buka baut kubu-kubunya kita bersihkan tabungnya kemudian kita copot yang tadi apa namanya selang bypassiternya itu terus ya kalau punya kompres air atau punya peniup udara gitu ya boleh ditiup supaya lebih banyak kulen di blok mesinnya ikut kebuang karena kalau kita cuma buang baut kubu-kubu radiator di blok mesinnya masih sisa lumayan nah habis itu kita dorong anginnya yang ada di blok mesin dengan kulen yang baru tapi kalau memang kondisinya kotor mau pakai flashing nah itu kalau kita cuma pasang selang di mulut radiator itu dia hanya sirkulasi langsung dari atas radiator turun ke bawah radiator sama sekali tidak nyangkau blok mesin nah kalau mau itu pakai cara lepas selang heater tadi kita colok selang air kita nyalakan udah itu benar-benar langsung ke flashing yang di dalam blok mesinnya meskipun termostat nutup karena yang kita lewatkan itu bypass jadi tidak lewatin termostat dia bisa langsung masuk ke water jacket jadi dia itu dari water jacket di blok mesin itu ngalir ke selang bypass heater harusnya dia masuk ke heater core pemanas di kabin balik lagi ke mesin tanpa lewat termostat yang lewat termostat itu kalau ke radiator mau balik ke mesin itu harus lewat termostat jadi kita pakai cara lepas selang heater itu enaknya kita enggak perlu nunggu termostat buka untuk kita flashing karena lumayan termostat mulai buka itu sekitar 82 derajatan lumayan lambat kalau dengan cara seperti yang kita videokan ini itu kita bisa langsung flashing tanpa nunggu mesin panas bahkan enggak usah mesin nyala pun lumayan bisa tinggal nanti yang terakhir aja baru proses bleeding ini untuk memastikan baru benar-benar mesinnya kita nyalakan biar dia sirkulasi udara sisa-sisa udara yang terjebak biar keluar semua nah setelah selesai pun nanti setelah dia bisa cycle mati hidup mati hidup artinya proses bleeding nya sempurna itu pun kadang masih nyisa sebenarnya jadi kita mesti masih pantau isi reservoir setidaknya seminggu ke depan lah setiap kita mau pakai kita pastikan reservoir nya enggak enggak dibawanya low kalau dibawa low ya kita tambah tambah aja tapi cukup sampai garis max aja jangan gak perlu sampai botol penuh itu udah cukup udah normal nah terus namanya coolant ada aditif aditif tadi ya yang kita sebut tadi ada antras inhibitor terus pelumas untuk water pump itu lama-lama akan rusak juga kemudian pH nya harusnya pH basah ini sayangnya pH meternya rusak tadi itu lama-lama juga makin turun makin bersifat asam nah itu tujuannya sebelum dia bener-bener jadi asam kemudian untuk menggantikan nah ini udah muter nih untuk menggantikan apa reser aditifnya kita kuras kita ganti kulan yang baru nah ini nah muter muter di temperatur selanjutnya kepenyarannya suara kipasnya kepenyarannya suara kipasnya kita tunggu apakah dia kita tunggu apakah dia naik terus atau jadi turun dan kipasnya mati kalau kipasnya mati artinya oke oke kita tutup lagi kita sengaja ungkep mesinnya biar panas ya karena gimana-gimana kita nyetirkan pasti kap mesin ini gak mungkin dibuka biarkan aja nah ini turun 96 kita di dalam mobil aja oke pas gini saya jarang nyalakan AC memang AC itu membebani mobil mesin ya supaya dia cepat panas masalahnya dia kipas extravennya ikut muter lah itu mendinginkan jadi kadang yuk gak tercapai-capai panasnya supaya kipas radiatornya muter nah apalagi kalau cuacanya hujan atau dingin tambah lama nanti oke kita tunggu masih muter ini cepatnya tidak usah buru-buru saya sukanya kalau nguras ini di hari libur yang gak buru-buru karena ya itu kalau jagai kalau ternyata bleedingnya gak sempurna kita gak buru-buru ya udah ditinggal aja tinggal tidur yang gak masalah tinggal pergiatan yang lain juga gak masalah relax tapi kalau mau dipakai ya mending dihindari dulu aja daripada nanti makin panik karena ya bleeding ini nunggu panas ini katanya juga gak bisa diburu-buru setengah jam paling gak itu hanya untuk nunggu panas aja masih pertahan di 97 kita lihat apa tadi bleedingnya udah bener tinggal gitu-gitu aja kalau langsung bener syukur gak bener pun juga gak masalah sampai kita dengerkan musik deh